Intro Hai, balik lagi bersama aku Arsene Mulana Dan masih di Masak.TV Hari ini aku rencana pengen bikin apa nih? Pengen bikin Sopo Kerbau Ya, ini satu makan dari Kudus Buat yang penasaran, gimana kalau kita langsung masak aja? Ini dagingnya langsung direbus aja ya Dimasukkan di air yang udah disiapkan sebelumnya Airnya sih belum panas-panas banget Kita rebus Dan karena kebetulannya daging kerbau ya Biasanya yang kerbau itu agak sedikit lebih lama untuk dimasak sih Bawang putihnya pakai empat siung aja cukup Oke, jadi kenapa ini harus dipotong-potong? Sebenernya pas dibelander itu biar prosesnya lebih gampang sih Kemirinya, ini gue geprek aja Sip Ya Semuanya dimasukkan Ketumbar juga masukin aja Kurang lebih 2 sendok makan Sip 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 Potong 2 Terus bisa dimasukkan si bumbu tadi Jadi gak usah ditambahin minyak lagi Ya, sambil lengkuas jahe Kita masukin Terus serai nya juga Masukin Penciloknya ambil Kita empat pisis Dirobek dulu, terus masukin Sudah, oke Ini udah Kita masukin ke samping Garam dulu Sama lada Kita masak kurang lebih 2 jam sampai empuk Ya, ini udah lewat 2 jam Dagingnya udah lumayan empuk Kita langsung bisa untuk di plating aja Nah Cukup Cukup Ada perkedel Bawang Sekarang tinggal di siram Ya Kasih daun bawang Sama bawang goreng Ini saat yang itu utang dulu Untuk Icin-icin Yeay Nah, ini harus di Icip banget sih Pertama tuh kuahnya dulu Hmm Ada sedikit kayak Makan coto Tapi minus Coto tuh kan pakai kacang ya Biasanya ya Minus itu doang Mirip banget nih Si daging kerbau itu Jadi tuh dia tuh Memang Ehm Agak lebih keras sedikit Karena memang Serat-seratnya dia lebih gede Daripada daging sapi Ya Tapi Soalnya sih enak Dan gak ada bau-bau tetan tuh Yang terlalu ganggu sih Ini Sumpah enak banget Soalnya thank you yang nonton gue kali ini Jangan lupa tonton video kita yang lainnya Dan yang penting tetap di Masak.TV Enaknya Ngeri-ngeri-ngeri Daaah Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini